Halo Halo guys balik lagi dengan gue Angga kali ini gua Mas ngasih tahu ke kalian bagaimana cara cara untuk setting emulator di komputer kalian nah ini gua cuma berbagi-bagi setting aja ya menarik gua juga caranya banyak nyari di Google supaya ini lancar Oke jadi sebelum kalian nonton video ini tekan dulu tombol subscribe nya oke nah yang pertama kalian harus tahu dulu komputer komputer kalian itu udah support virtualization apa enggak nah ini virtualization apa itu virtualization jadi itu adalah supaya agar komputer kalian bisa support jadi ada aplikasi apa namanya ya bukan aplikasi sebenarnya itu adalah sistem operasi yang berjalan di atas sistem operasi ah kalau kalian kalian nggak ngerti pokoknya ya nyalain aja virtualization ini supaya emulator kalian itu lebih lancar nah disini untuk mengeceknya kalian bisa pakai ini ya nih limon cpu-v kalian download aja tinggal kalian download di sini nanti gue kasih linknya buat ini setting-settingnya ini untuk setting setting-setting di vitinya ya di virtualization nya nah nanti kalau kalian itu support centang support berarti komputer kalian bisa supaya support untuk virtualization ini nanti tinggal tinggal kalian ini belajar kalau belum di enable ini kan ada di sini ini adalah support nah kalau silang gini berarti belum di enable namun ini support jadi kalian nanti tinggal masuk bios aja nanti ada di bawah caranya lagi nah yang kedua adalah gimana cara mengaktifkan virtualization nya ya Nah untuk itu kalian masuk ke bios Nah untuk yang belum tahu cara masuk ke bios adalah kalian restart aja PC kalian atau komputer atau laptop kalian kalian restart nanti pas udah restart nanti masuk ke layar pertama langsung tekan kalian delete atau f2 ya tergantung sebenarnya sama merek eh motherboard kalian dan sama merek komputer kalian sih atau laptop kalian nah karena ada yang delete ada yang pakai f2 ada yang pakai f10 ada yang pakai f12 beda-beda jadi kalian cari aja nanti di Google cara masuk bios misalkan merek laptop kalian kalian apa asus misalkan asus asus apa Ryzen atau asus apa gitu kan beda-beda kalian minyaknya tinggal kalian cari di Google tapi rata-rata kalau f2 delete rata-rata itu terus kalau udah masuk bios kalian cari advance pokoknya yang kalian cari itu advance ya nih advance kalian cari advance tulisan advance apa aja ya kalian cari nanti tinggal kalian klik kalian masuk kemudian kalian cari CPU configuration kalau enggak ada CPU configuration langsung aja kalian cari ini ya virtualization kalau ada yang svm mod pokoknya beda-beda namanya cari aja yang ada V nya V nya V itu virtualization kalian cek satu-satu nanti pasti ada deskripsinya dah di sini virtualization ada yang namanya langsung virtualization ada yang pakai svm beda-beda pokoknya nanti tinggal kalian kalau itu belum di sepi enable kalian ini belanja langsung kalian enable udah langsung kalian exit terus save configuration udah udah nyala deh inian kalian apa yang kedua adalah kalian pastiin antivirus itu mati ya karena antivirus rata-rata ngebuat lemot komputer kalian emang ke proteksi namun antivirus itu ngebuat lemot komputer kalian jadi lebih baik kalian matiin antivirusnya atau dian install aja jadi yang ada di komputer kalian hanya ada anti malware aja kayak gitu tuh dan disini gue juga nggak pakai antivirus sebenarnya itu cuma pakai anti malware aja buat ngebersihin malware malware dari ini ya Biasanya kan browsing-bosing internet suka ada malware yang nempel gitu atau kalian install sesuatu bakal ada malware yang nempel gitu kan nah yang kedua adalah waktu kalian yang ketiga install emulator kalian jangan sekali-sekali ngecek di centang itu nanti pokoknya ada pilihan centang itu antivirus rata-rata pasti ada aplikasi bau aplikasi bawaan dari instalannya kalian pokoknya harus stiliti kalian jangan cek list itu sekali-sekali karena kadang-kadang ada yang antivirus atau ada aplikasi apa Nah itu bikin komputer kalian itu bakal terkena virus atau ya bikin lemot lah pokoknya aplikasi-aplikasi itu aplikasi yang tidak diinginkan oleh kalian itu aplikasi-aplikasi kalau kalian install install emulator rata-rata semuanya begitu entah itu nox entah entah itu Memo entah itu LD player pasti ada aplikasi bawaan yang minta diinstal namun kalian bisa milih untuk nggak install jadi seteliti mungkin kalian waktu nginstall pertama kali emulator kalian lihat oke di sini bakal gua sharing ini setting langsung ke settingan noxnya aja nih ke settingannya nah ini biasa tinggal kalian mau pilih root atau enggak terserah kalian di sini from setting performance udah deh ini pokoknya ini udah standar lah Nah untuk ini perform settingnya Ninox ya ini gua pilih ke custom karena gua mau naikin ke memorinya itu memori RAM ini RAM ya 8GB 8GB tapi kalian harus ngecek dulu RAM kalian ada berapa kalau RAM kalian ada 16GB ya bisa kalian pakai setengahnya 8GB buat emulator ini kemudian ini CPU nya kalian juga cek juga berapa core CPU kalian kalau cuman 2 core ketik disini 2 core tetapi kalau standarnya sih kalian habis nge-start emulator yaitu standar komputer kalian ini tadi standarnya itu 44 core sama 4GB langsung aja no nah yang kemudian selanjutnya adalah graphic rendering nah disini jangan Open GL ya kalau Open GL rata-rata bikin nge-lag jadi kalian pilih yang DirectX nah ini kalian pilih yang DirectX kemudian ini terserah kalian mau tablet mau PC itu di wajah kemudian ini standar semuanya nah ini 60fps jangan pakai 120fps sering apa namanya force close nanti ya sering keluar-keluar sendiri jadi ini aja 60fps kemudian ini phone model ya terserah kalian kalian pilih aja mau Samsung mau apa default terserah emailnya terserah udah itu aja untuk emulator kemudian kita lihat ke emulator memu nah untuk emu ini gua cuman ini ya ya langsung aja nih ya CPU nya pakai empat sama kemudian RAM nya disini 4GB doang kalau untuk memu gua karena dia lebih enteng memu lebih enteng sedikit sedikit ya jadi gua pakai empat gigi jadi kalau gue ngejalanin dua cuman ngemakan RAM 12GB lah kemudian ini rendernya DirectX kemudian ini ya terus di on-in aja GPU memory optimization itu di on-in aja kemudian udah gitu loh kemudian display ya udah sama lah tadi ya ini frame rate-nya 60fps jangan dicentang 120fps kemudian anti flickering jangan di on-in udah itu aja ya kemudian storage disini pakainya gua stability ya kemudian ini auto-expand udah ini device modelnya ya kalian mau pilih apa aja sama kenox oke apa aja kalau gue ini ya dari memonya udah begini ya udah begini gua network jangan diubah-ubah terus ini device ini untuk microphone aja sih microphone audio driver kalau kalian ada aplikasi tambahan aja sini nih kalau nggak ada aplikasi tambahan ya defaultnya aja udah gitu udah nggak ada lagi kayaknya itu aja sebenernya buat emulator setting-settingnya jadi yang penting adalah cuman dua di awal aja semuanya virtualization sama antivirus kalau eh komputer komputer kalian nggak support sama virtualization ya gua nggak saranin untuk main di komputer kalian pakai emulator ya mendingan main pakai HP aja udah kalau support silahkan bisa langsung aja main di komputer kalian rata-rata komputer sekarang komputer sekarang harusnya support ya kalau udah ada VGA nya kalau udah ada VGA nya rata-rata support ya tapi tergantung VGA nya itu ya lumayan bagus apa enggak terus yang kedua adalah antivirus ini yang penting antivirus antivirus itu ngebuat lemot komputer kalian kalian main game apa aja kalau antivirusnya nyala rata-rata ngebuat lemot percaya sama gua antivirus harus harus dimatikan atau dianinstal mau itu apa skemo itu merek ternama ke antivirus itu cuman ngebuat lemot komputer kalian rata-rata itu langsung ngebuat blue screen kalau kalian tahu blue screen itu jadi langsung krestat komputer kalian muncullah layar blue screen gitu jadi lebih baik antivirus dimatikan kalau kalian ada atau dianinstal aja itu yang penting Oke jadi segitu aja pembahasan gua kali ini tentang ini ya apa setting setting nox sama emulator sebenarnya ini ada yang request minta lihatin setting emulator sama emulator jadi gue kasih aja langsung dari awal mungkin kalau kamu nggak ngerti tentang emulator ini yang perlu kamu tahu kalian tahu nah segitu aja thank you semuanya sampai jumpa lagi di next video Oh ya jangan lupa subscribe dan like Oke thank you semuanya bye bye